Nah ini penunggu kebun pengganti Hunter, namanya Panda. Menjawab pertanyaan kakak, esen tentang Bahan organik BO padat dari komposter. Nah ini yang kami lakukan di sini untuk Penggunaan BO padat hasil dari 4 komposter. Sebagai sekilas info tambahan saja, Tampak 1 gallon pot coklat dari 4 komposter. Bo hanya buah atau kulit buah saja. Untuk pop fest generatif, 3 komposter lainnya diisi bot campuran. Sehingga pop lindi berwarna hitam. Nah ini adalah pohon mangga dan belimbing. Untuk sebagian buah-buah. Mangga belimbing rambutan. Rumput segar sampah dapur daun kering. Ini 6 galon penampungan BO selama menunggu. Komposter penuh dan pada proses fermentasi. Nah ini adalah yang kami lakukan. Untuk penggunaan BO padat yaitu Satu, sebagai bahan campuran pembuatan. Pupuk kompos agar lebih cepat jadi atau matang. Karena setiap hari akan ada. Daun kering dan rumput di kebun kami, Maka dikumpulkan dan kemudian akan dicampur. Dengan BO padat dan kompos sebelumnya. Ini penampakan kompos yang Selalu ditambahkan dengan BO padat. Pupuk gratis seumur hidup. Dan bisa menjadi peluang usaha. Penambah isi dong pet ya. Miwo. Dua, BO padat sebagai penambah nutrisi dengan Ditebar pada bagian atas pot. Tiga, BO padat sebagai satu per tiga bagian dasar pot. Atau galon ketika awal tanam. Nihai kelihatan kan hasil. Cep berawit hijau mutiaranya mantul di muai. Empat, BO padat juga kami gunakan sebagai Campuran metan pada masa. Permajaan tanaman. Cep berawit merah mutiaranya. Dua-nya hijau segar siap panen. Pohon pisang kata tanam di galon juga ob banget. Pohon kelangkeng mata lada. Tanam di pot, gak mau kalah buahnya. Penampakan kebun mini anggur. Ala emak yang sudah berbuah. Hanya dengan metan kompos BO padat. Bahkan mulsa metan juga hanya pakai Daun kering saja he. Bukan hanya tanaman buah, tapi pada tanaman hias juga. Hanya memakai kompos dan pupuk pot. Kelengkeng merah ditanam di pot. Juga berbuah. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!